Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM-in akan mereview ponsel terbaru Asus, yaitu Zenfone 8. Asus Indonesia akhirnya meluncurkan Zenfone 8, generasi terbaru, tercepat dan teringkas dari keluarga seri Zenfone yang inovatif. Zenfone 8 merupakan ponsel 5,9 inci berperforma tinggi dengan desain ramah di saku yang sangat mudah digunakan dan dibawa. Ini juga merupakan penerima dari Red Dot 2021 produk desain award yang bergensi, sebuah penghargaan atas kualitas desain terbaik. Didukung oleh platform seluler Qualcomm Snapdragon 8 5G unggulan terbaru, dengan grafis Adreno 660, RAM hingga 16GB, dan penyimpanan internal hingga 256GB. Ukurannya yang kecil juga memungkiri bahwa ini merupakan Zenfone terkuat saat ini. Asus sudah mulai membuka pre-order untuk ponsel terbarunya, dengan banderol harga Rp 7.999.000 untuk padang RAM 8GB, dengan internal 128GB, dan Rp 11.999.000 untuk padang RAM 12GB, dengan internal 256GB. Zenfone 8 bisa kalian dapatkan di Asus Store, atau kalian bisa cek link penjualan resmi di deskripsi. Ponsel mongil terbaru Asus ini, membawa desain ramping dan bersih, terdiri dari bingkai tengah aluminium mid, dengan tombol pintar berwarna cyan. Bingkai menyatu dengan penutup belakang melengkung 3 dimensi, menghasilkan pengalaman menggenggam yang nyaman. Zenfone 8 memiliki dimensi 148 x 68,5 x 8,9 mm, dan beratnya 169 gram. Ada dua warna yang dapat dipilih, yaitu Obsidian Black dan Horizon Silver, dan keduanya akan memiliki lapisan kaca buram anti silau terbaru, membuatnya lebih tahan terhadap sidik jari. Selain desain yang ringkas, ponsel ini juga sudah mengantongi sertifikasi tahan air dan debu IP68. Layar dengan pembaca sidik jari di dalamnya, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus, yang tahan jatuh hingga ketinggian 2 meter. Victus juga dua kali lebih tahan gores dibandingkan dengan Gorilla Glass 6, dan empat kali lebih tahan gores dibandingkan kompetitornya. Bagian belakang dan kamera, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3, yang merupakan salah satu kaca tahan gores. Layar 5,9 inci di Zenfone 8 sudah pasti layak disebut sebagai layar andalan. Panel AMOLED A4 dari Samsung memastikan akurasi warna yang luar biasa, 112% design P3, 151,9 sRGB, 107,6 NTSC, dan Delta E kurang dari 1. Untuk menjaga warna tetap hidup, bahkan di luar ruangan, layar memiliki kecerahan hingga 800 nits, dan kecerahan maksimum 1100 nits. Tidak hanya itu, layar ini juga memiliki kecepatan refresh 120Hz, kecepatan sampling sentuh 240Hz, dan waktu respon 1ms. Dengan layar yang cepat, Zenfone 8 ingin menawarkan pengalaman pengguna yang sama, seperti yang diharapkan dari ponsel flagship yang lebih besar dan lebih mahal. Layar Zenfone 8 juga memiliki aspek rasio 20 berbanding 9, menawarkan keseimbangan yang baik antara format video, sekaligus menyediakan ruang yang cukup untuk browsing internet dan bermain game. Media, text, dan game dengan resolusi tinggi tampak luar biasa berkat matriks subpixel pentayal berlian dengan resolusi Full HD+, yang memberikan kerapatan piksel tinggi sebesar 445 ppi. Layar ini juga disertifikasi dengan SGS E-Care Display, yang memiliki emisi cahaya biru yang jauh lebih rendah daripada panel dengan 6,5%. Fitur lain yang patut disebutkan adalah dukungan perhidupan DC, kemampuan alloys on display, dan kemampuan untuk memilih 3 kecepatan refresh yang berbeda, 120, 90, 60Hz, atau otomatis. Untuk dapur pacunya, Zenfone 8 ditenagih oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 5G 5nm. CPU Creo 680 pada SoC ini sekitar 25% lebih cepat daripada yang ada di dalam Snapdragon 865. Dan SoC ini hadir dengan GPU Adreno 660 baru, yang menawarkan peningkatan kinerja 35% dibandingkan Adreno 650 di dalam Snapdragon 865. Rangkaian Qualcomm Snapdragon Elite Gaming sekarang menyatakan variabel red shading untuk peningkatan kinerja hingga 30%. Sistem konektivitas modem RF Snapdragon X60 5G dan Qualcomm Fast Connect 6900 kini terintegrasi, memberikan kinerja dan keandalan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk meminimalkan kemungkinan kemacetan, Zenfone 8 juga telah dilengkapi dengan RAM LPD dari 5 hingga 16GB, dan penyimpanan UFS 3.1 hingga 256GB, memastikan kinerja yang lancar yang dapat mengimbangi segala aktivitas penggunaan. Zenfone 8 adalah perangkat yang ringkas, namun dilengkapi dengan baterai yang cukup besar, dengan kapasitas 4000 mAh. Asus mengatakan butuh beberapa teknik cerdas dan susunan papan, tetapi berhasil mengonsongkan cukup ruang untuk penyimpanan baterai besar. Zenfone 8 mendukung pengisian cepat 30W, dan dilengkapi dengan power brake yang dibutuhkan dan kabel USB-C. Ini memang bukan solusi pengisian tercepat, tetapi Asus menjanjikan pengisian 60% dalam waktu 25 menit, 80% dalam 30 menit, dan 100% dalam 80 menit. Zenfone 8 sudah menjalankan sistem operasi Android 11 dengan antarmuka ZenUI 8. ZenUI 8 berfokus untuk lebih cepat, lebih lancar, dan lebih familiar. Dasar dari ZenUI adalah tetap dekat dengan versi murni Android dan hanya mengubah apa yang akan meningkatkan pengalaman pengguna. Meskipun Zenfone 8 bukan didesain khusus sebagai ponsel gaming, namun ponsel ini dilengkapi dengan game Zenny, di mana fitur ini merupakan fitur yang sama yang ditemukan pada ROG Phone. Fitur game Zenny ini akan secara otomatis aktif saat pengguna membuka game, jadi kalian tak perlu khawatir akan terganggu dengan penggilan telepon, notifikasi, dan gangguan lainnya saat bermain game. Untuk audio, Zenfone 8 dilengkapi dengan dua speaker super linear. Ada juga jack audio 3,5mm, sertifikasi high-risk audio, dan audio pada ponsel ini sudah didukung teknologi Serious Logic, Qualcomm X-Tiq WCD9385DAC, dan Direct HD Sound Technology yang mampu memberikan pengalaman audio hebat yang benar-benar layak untuk dijelajahi. ASUS Zenfone 8 menawarkan dua kamera di bagian belakang dan satu kamera selfie. Kamera belakang ini memiliki tugas ganda, di mana kamera utama 64MP-nya berfungsi juga sebagai telephoto dengan 2x lossless zoom. Sedangkan kamera Ultra-W 12MP dapat melakukan pemotretan makro karena kemampuan fokus otomatisnya. Ketiga kamera yang ada pada Zenfone 8, semuanya mengandalkan sensor dari Sony. Kamera utama menggunakan sensor 64MP Sony IMX686 1x1,7 inci, dengan pixel 0,8 micrometer dan filter kuat bayar RGB. Sensor ini dipasangkan dengan lensa 26,6mm yang distabilkan dan memiliki bukaan f1.8. Kamera ini mendukung 2x1 OCL VDAF. ASUS menjanjikan 2x lossless zoom saat mengambil gambar di siang hari. Dilakukan dengan memotong dari foto 64MP beresolusi tinggi, dan menumpuk banyak bingkai untuk kualitas yang lebih tinggi. Kamera ini mendukung pengambilan video 8K pada 24fps dan 4K pada 30fps dan 60fps, semuanya dengan Ace dan Audio Zoom serta filter angin. Kamera Ultra-Wide menggunakan sensor Sony IMX363 1x2,55 inci 12MP, dengan pixel 1,4 micrometer dan lensa 14mm f2.2. Kamera ini mendukung VDAF piksel ganda dan juga dapat melakukan fotografi makro dari jarak sedekat 4cm, dan mendukung perekaman video 4K pada 30fps dan 60fps. Kamera selfie menggunakan sensor Sony IMX663 1x2,93 inci 12MP, dengan pixel 1,22 micrometer dan lensa 28mm f2.45. Ini adalah sensor baru dengan VDAF piksel ganda dan dapat merekam pengambilan video 4K hingga 30fps. Fitur lain yang dibawa Zenfone 8 seperti mendukung Wi-Fi 6 3-band, Bluetooth 5.2, Radio FM, GNSS, Dual Nano SIM, jaringan 5G, dan NFC. Terakhir, Zenfone 8 memberikan keseimbangan yang luar biasa antara fitur unggulan, desain mungil, dan harga. Ini benar-benar memiliki segalanya, bodi tahan air, layar dan perangkat keras terbaik, speaker luar biasa dan jack audio 3,5mm, sistem kamera yang luar biasa, dan satu baterai besar dengan pengisian cepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.